Udah di tempat bagi, bagi kan? Memang! Kehidupan nasmara, para selebriti memang tidak pernah lepas dari serotan publik. Hal ini juga berlaku untuk para anggota keluarga artis, terutama bagi mereka yang juga berkarir di dunia hiburan. Seperti anak-anak selebriti berikut ini, gaya pacaran mereka selalu menarik untuk diperbincangkan oleh netizen. Lanteng seperti apa gaya pacaran para anak artis? Berikut ini adalah 10 Gaya Enak Artis Indonesia Saat Pacaran. Algasali Algasali dan Alicia Duguis adalah salah satu pasangan artis muda yang selalu mencuri perhatian netizen. Selain karena perbedaan keyakinan atau agama, pasangan yang telah berpacaran sekitar 5 tahun ini, nyatanya cukup berani mengekspresikan kemesraan mereka di sosial media. Foto dengan peluk dan cium mereka abadikan lewat foto-foto bersahabat. Juh, lihat yang sesweet gini, kolom jomblo, hmmm, gimana-gimana? Aman kan? Terlihat cocok satu sama lain, pasangan ini pun diharapkan segera mendika. Lalu perbedaan keyakinan di antara mereka, hmmm, gimana ya? Kalau gitu kita tunggu kabar baiknya aja ya. El Rumi Berbeda dengan kedua saudaranya yang aktif di dunia entertainment, El Rumi justru memilih untuk melanjutkan pendidikan dia. Meski begitu, kehidupan pribadi El Rumi tak luput dari sorotan media, apalagi soal urusan nasmara. Saat ini El Rumi memang sedang tidak memiliki kekasih alias jomblo. Sebelum menyandang status jomblo, El Rumi pernah berpacaran dengan Marsha Arwe. Saat masih berpacaran, El dan Marsha keren menghabiskan waktu liburan bersama, baik berdua maupun bersama keluarga. Sudah mendapat restu dari Maya Istianti, sayangnya hubungan El Rumi dan Marsha Arwe yang sudah berjalan sekitar 6 tahun, harus kandas di tengah jalan. Mungkin emang belum jodoh aja kali ya? Dul Jailani Gaya pacaran Dul Jailani dan sang kekasih Tisa Biani juga selalu mencuri perhatian netizen. Pasalnya, pasangan muda yang tengah dimabuk asmara ini memiliki gaya pacaran yang bisa dibilang sehat dan produktif. Tak hanya sekedar pacaran, Dul dan Tisa juga menghasilkan karya bersama, seperti main film bareng dan menyanyi duet. Di waktu yang lain, mereka juga sama dengan pasangan lainnya yang kerap menghabiskan waktu bersama, seperti jalan ke mal, olahraga bareng, liburan bareng, hingga merayakan momen lebaran bersabat. Tidak main-main, Dul dikabarkan sudah memiliki niat untuk menikah muda dengan Tisa Biani. Kita doakan semoga niat baiknya segera terlaksana ya. Amin. Asriel Hermanschaff Meski tak ikut terjun ke dunia hiburan, tapi kehidupan pribadi Asriel Hermanschaff tampaknya tak luput dari sorotan. Salah satunya soal kisah asmaranya. Tak pernah mengembar kisah cintanya ke publik, di usianya yang kini mulai beranjak dewasa, Asriel mulai terang-terangan menunjukkan pacar barunya yang bernama Zahrah Menzel. Meski begitu, pasangan ini tidak pernah neko-neko saat pacaran. Dan kabarnya, hubungan mereka sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, meski beda keyakinan. Akankah mereka menyatu dalam perbedaan? Atau justru Sarah masuk Islam? Kita doain aja yang terbaik untuk mereka. Devano Danendra Nama Devano Danendra dikenal publik sebagai Putra Bungsu Pedangdut Iisdahlia, sementara Naura Ayu dikenal sebagai Putri Sulung Nola B3. Tidak pernah mengembar kisah cintanya ke publik, kini Devano dan Naura mulai terang-terangan menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Meski mereka berdua terbilang masih remaja, mereka menjalani pacaran sehat, bahkan menghasilkan karya bersama. Ya, bisa dibilang gaya pacaran mereka itu produktif, alias menghasilkan. Sama dengan pasangan lainnya, hubungan mereka telah direstui oleh orang tua masing-masing. Kita doain aja ya, semoga pasangan ini langgan terus. Putri Delina Putri Delina kini diketahui sedang menjalin kasih dengan seorang seleb TikTok bernama Jeffrey Reksa. Meski banyak yang berkomentar bahwa hubungan mereka memiliki perbedaan agama, tampaknya pasangan ini tak mempermasalahkan hal tersebut. Awalnya, pasangan ini selalu tampil malu-malu, bahkan menampik kalau mereka menjalin hubungan spesial. Kini Putri dan Jeffrey sudah terlihat semakin agrem. Keduanya juga terlihat sering liburan bersama dan gak ragu berpose masra. Meski belum lama berpacaran, hubungan mereka sedang mendapatkan lampu hijau dari Ayah Putri Delina, Soleh. Cie, udah dapet restu nih. Semoga makin langgan ya. Sebelumnya, Otala Noval dikenal dengan gaya pacaran yang mewah bersama Aisyah Akilah. Namun, hubungan mereka harus berakhir di tengah jalan. Kini anak dari bintang senior Pena Melinda ini menggait selebgram cantik bernama Shannon Wong. Resmi jadian, beragam aktivitas kencan sering mereka lakukan berdua. Mulai dari makan malam hingga keliling kota bersama. Gaya pacaran mewah pun sepertinya melekat pada pasangan ini. Beberapa waktu yang lalu, Atala mengajak sang pacar menikmati indahnya pemandangan dari atas awan dengan naik helikopter. Ulala, mewah ya guys. Betran Peto Tak hanya perjalanan karirnya yang mencuri perhatian publik, kehidupan asmara putra Ruben Onsu ini pun menjadi serotan. Salah satunya adalah kedekatan Betran dengan penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior, Anet Deliesia. Kedua penyanyi muda ini memang terlihat sangat akrab, meskipun keduanya mengaku masih sebatas teman. Namun dilihat dari potret kesehariannya, Betran dan Anet sepertinya sudah menjalin hubungan yang sangat spesial. Bahkan Anet punya panggilan sayang dari Betran. Kalau Betran dipanggil Onyo, nah si Anet dipanggil Onye. Cie, udah punya panggilan sayang aja nih. Ngaku udah jadian gak apa-apa kali. Salah Sabila Juhita Indrajaya Musai putus dari Lutfi Agisal, Salah Sabila diketahui sudah memiliki gandingan baru. Rupanya, sosok pria yang menggantikan Lutfi di hatinya adalah Abhimanyu Alparizi. Keduanya mulai go public dengan berbagai potret masra di feed Instagram. Sejak awal Februari 2021. Salah Sabila memang jarang membagikan fotonya dengan kekasih di Instagram pribadinya. Meski demikian, keduanya begitu mesra ketika menghabiskan waktu bersama. Kabar baiknya, pasangan ini pun sudah mendapat restu dari orang tua masing-masing. Semoga kali ini kisah cinta Salah Sabila berjalan mulus dan bisa melangkah ke jenjang berikutnya ya. Siapa nih yang mendukung Abhim untuk jadi menantu Isdahlia? Komen di bawah deh. Eva Celia Eva Celia termasuk salah satu artis yang jarang menggombar kemesraannya bersama sang kekasih di media sosial. Bahkan tidak banyak yang tahu bahwa putri dari Sofie Lachuba dan Indra Lasmana ini sudah berpacaran cukup lama dengan seorang pria bernama Demas Narawangsa. Resmi berpacaran sejak 15 November 2016, kini hubungan mereka sudah berada di tahap dengangan. Dalam postingannya di Instagram, Eva Celia membagikan sebuah foto sembari memamerkan cincin di jari manisnya. Tak lupa pula disertai dengan caption romantis a million times yes. Jadi resminya kapan nih? Semoga langgang terus sampai jenjang pernikahan ya. Nah, gaya pacaran siapa sih yang jadi favorit kalian? Komen di bawah dong. Thank you bad lovers!